Apakah kamu punya trik lain? Suyun mengangkat pedang bintang teratai di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bajingan. Siang Long sangat marah. Dia akan melakukan gerakan lain. Jelas sekali dia tidak mau menyerah. Sebagai utusan besar pengadilan abadi tahap ketiga, statusnya sangat dihormati. Banyak orang yang menghormatinya, dan tidak berani bertindak kurang ajar. Bahkan pemimpin sekte dari sekte abadi besar harus membungkuk padanya ketika mereka melihatnya, dan berbicara dengan sopan. Kapan dia pernah melihat orang yang begitu provokatif? Kata-kata dan tindakan Suyun seperti jarum yang menusuk ke dalam hatinya yang angkuh, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin jengkel. Teknik abadi siang long juga menjadi semakin gelisah seiring dengan emosinya. Namun, Suyun tidak bergerak saat dia mengumpulkan kekuatannya. Sebaliknya, dia berdiri di posisi semula dan menunggu dengan ekspresi sangat arogan di wajahnya. Ling King Yu yang berada di dalam sarung pedang secara alami melihat pemandangan di luar, dan mau tidak mau bertanya, Suyun, dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membunuh siang long, kenapa kamu tidak langsung membuatnya? Sebuah langkah dan memusnahkan orang-orang ini dari pengadilan abadi. Jika Anda masih membuang-buang waktu di sini, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Saya mengerti logikanya. Suyun diam-diam berkata kepada Ling King Yu yang berada di dalam sarung pedang, Tetapi kamu tidak mengerti, meskipun aku telah memperoleh kekuatan dari kolam abadi dan menyerap sejumlah besar darah dari pengadilan abadi, energi dalam diriku tubuhku belum sepenuhnya berubah. Aku perlu menahan sejumlah besar energi abadi, dan perlu menahan sejumlah besar kekuatan destruktif untuk dapat mentransfer semua energi di tubuhku, jadi aku tidak segera menyingkirkan siang long. Mendengar itu, Ling King Yu terlihat bingung, dia mungkin tidak tahu apa yang Suyun bicarakan. Suyun mengatur perkataannya, dan langsung berkata, sama seperti seseorang, jika ia kenyang dan tidak dapat mencernanya, maka ia perlu terus-menerus berolahraga untuk mengubah energi dalam tubuhnya, jika tidak, ia akan sangat kembung, dan setelah berolahraga energinya akan diubah menjadi otot, namun jika tidak berolahraga energinya akan menjadi lemak yang tidak berguna. Dengan penjelasan ini, Ling King Yu secara alami memahaminya, dan juga memahami alasan mengapa Suyun terjerat dengan siang long. Ukiran empat binatang ilahi muncul di sekitar tubuh siang long, ukiran ini jelas dan hidup, seolah-olah mereka hidup, mereka mengeluarkan raungan, dan setelah berkumpulnya siang long, mereka bergegas menuju suyun. Auranya ganas, seolah dia tidak bisa menarik kembali serangannya. Dia tidak memblokir, dia juga tidak mengaktifkan imperial battle robe tipis di tubuhnya. Begitu saja, dia menghadapi serangan yang datang. Buk-buk Segel gambar empat binatang ilahi dengan kuat menghantam tubuh Suyun, tubuhnya segera diselimuti oleh kekuatan abadi warna-warni, dan seluruh tubuhnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Orang-orang dari pengadilan abadi segera berhenti merapal mantra mereka dan menatap Suyun dengan mata melebar. Semua orang gugup ketika mereka menatap target mereka. Betapa mereka berharap setelah serangan ini, orang itu akan menghilang begitu saja. Selain Xianglong, tidak ada orang lain yang berani menyerangnya. Bahkan Sayue dan Chen Xin-seng terkejut dengan kekuatan Suyun. Zun Li langsung terbunuh dan ribuan anggota pengadilan abadi terbunuh. Tapi dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun Suyun. Keberadaan seperti itu berada di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Lingkungan sekitar sangat sunyi, terlepas dari kebisingan yang disebabkan oleh mantra. Perlahan-lahan. Ketika kekuatan surgawi menghilang, pemandangan di sana sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Mereka melihat tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada apa-apa di sana, dan suasananya sepi seperti kematian. Hem. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang sejenak. Memenggal kepala Suyun. Tidak. Xianglong mengerutkan kening, dia tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Suyun tidak mungkin terbunuh begitu saja, dia pasti menghindari gerakan ini. Orang-orang di pengadilan abadi bukanlah orang bodoh, meskipun mereka berharap tidak akan pernah melihat orang itu lagi, bahkan tidak ada setitik debu pun, bagaimana dia bisa membunuh Suyun. Benar saja, niat dingin muncul dari punggung Xianglong. Di belakang dia. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju menghantam punggungnya dengan keras. Kekuatan besar menyebabkan tubuhnya jatuh dari langit. Bang. Xianglong dilanda kebingungan, kisurgawi di tubuhnya berada dalam kekacauan, dan tanah terbelah menjadi beberapa bagian, hampir hancur oleh kekuatan tersebut. Ketika dia akhirnya berdiri, dia menyadari bahwa Suyun tanpa sadar telah berdiri di sisinya dengan pedang tajam diarahkan padanya. Dalam jangka waktu ini, Suyun bisa saja membunuhnya setidaknya sepuluh kali. Kekuatan mutlak. Mata Xianglong membelalak, dan jantungnya berdebar kencang. Orang ini memiliki kekuatan absolut yang tidak dapat dia lawan. Dia bahkan tidak bertarung serius dengannya, jika dia melakukannya, semua orang di sini pasti sudah lama mati. Utusan mendalam peringkat tiga, apakah posisinya di pengadilan abadi sangat tinggi? Suyun berjongkok, ujung Lotus Starsword menunjuk langsung ke hidungnya. Ketika orang-orang di sekitar pengadilan abadi melihat ini, mereka menjadi cemas, tetapi tidak berani melangkah maju. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jangan banyak bicara omong kosong. Xianglong mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku akan membunuhmu. Suyun tidak menyianyiakan kata-kata apapun, dan langsung menebas dengan pedangnya. Xianglong panik, dia menggunakan gulungan keledai yang paling janggal tapi berguna untuk menghindari serangan berbahaya itu. Tapi saat dia berpikir bahwa dia telah berhasil menghindari serangan Suyun, dua pedang ki yang terbentuk dari ki abadi menyapu, langsung menembus dadanya, darah berceceran di mana-mana, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Pergi. Melihat itu, Sayue tidak bisa menahannya lagi. Dengan teriakan pelan, dia menerkam ke arah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang dari pengadilan abadi ini telah lama terintimidasi oleh metode kuat Suyun, dan tidak berani melawannya. Dengan perintah Sayue, banyak dari mereka yang langsung ragu-ragu. Melihat itu, Sayue menjadi sangat cemas dan meraung, apa yang kalian lakukan. Apakah anda akan melanggar perintah atasan anda? Apakah anda tidak takut dengan hukum pengadilan abadi? Ketika kata hukum pengadilan abadi disebutkan, tubuh banyak orang gemetar, dan wajah mereka memucat. Mereka memandang Sayue, lalu memandang Suyun, dan akhirnya mengertakkan gigi dan bergegas mendekat. Beberapa orang yang masih ragu-ragu, Sayue langsung mengangkat pedangnya dan bergegas, membunuh mereka. Metodenya yang berdarah besi menyebabkan orang-orang yang tersisa gemetar. Suyun tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dia langsung melemparkan siang long ke samping, dan menatap orang-orang dari pengadilan abadi yang bergegas mendekat. Pedangnya yang tajam menari dengan liar, bila pedangnya memenuhi langit, begitu cepat hingga itu hampir mustahil untuk menemukan lintasannya, sangat tajam hingga seolah-olah jiwa manusia akan terpisah. Dalam waktu kurang dari tiga puluh napas, ratusan orang dari pengadilan abadi telah meninggal. Sayue, Chen Xin-seng dan yang lainnya menyaksikan dengan gentar. Melihat Suyun tertarik dengan orang-orang dari istana abadi, siang long segera mengaktifkan harta sihirnya dan langsung berpindah ke sisi Sayue dan yang lainnya. Menguasai. Melihat siang long telah kembali, Sayue dan yang lainnya dengan cemas bergegas mendekat. Siang long terengah-engah, wajahnya pucat tidak normal, dan matanya menunjukkan bekas ketakutan. Tuan, saya khawatir kita tidak dapat menjatuhkan orang ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xin-seng menyeka keringat di dahinya dan bertanya. Ayo pergi dulu. Siang long mengertakan gigi dan berteriak. Baiklah. Sayue mengangguk, dan hendak memberi perintah untuk mundur, tapi saat dia mengangkat tangannya dan hendak berteriak, dia dihentikan oleh siang long. Ayo pergi, biarkan orang-orang ini bertahan di belakang, tanpa ada yang menyeret orang itu, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Dengan mengatakan itu, siang long sebenarnya mengabaikan Sayue dan yang lainnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Sayue dan yang lainnya terkejut, seolah-olah mereka tidak bisa bereaksi. Chen Xin-seng segera mengikuti, tapi Sayue ragu-ragu sejenak, melihat orang-orang dari pengadilan abadi yang masih bertarung dengan Su Yun, dia akhirnya mengertakan gigi dan pergi. Dengan hilangnya beberapa pemimpin, orang-orang dari pengadilan abadi segera terguncang, mereka tidak berani bertarung dengan Su Yun, sekarang setelah Tuhan telah pergi, bagaimana mereka bisa tinggal di sini dan membuang nyawa mereka. Segera, mereka semua mulai melarikan diri. Apakah mereka melarikan diri? Su Yun memandangi puluhan ribu orang yang berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan mencibir. Jika dia lari, maka dia tidak akan bisa terus bermain. Segera, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dan mengejar siang long. Orang-orang dari pengadilan abadi di sepanjang jalan bahkan tidak terlihat di matanya. Seperti seberkas cahaya yang melesat ke arah bumi, kecepatan Su Yun sungguh luar biasa cepat, bahkan dengan mata abadi, mereka tidak mampu menangkap sosoknya. Siang long telah menderita serangan dari Su Yun sebelumnya, dadanya terluka, meridian abadinya rusak, ki abadi di tubuhnya berantakan, dan sekarang dia melarikan diri, dia jelas tidak dapat melakukannya. Tuan, aura orang itu mendekat. Teriak Chen Shinseng. Dia mengejar. Sai Yue melihat ke belakangnya dan melihat sebuah titik semakin besar dengan cepat. Ketika dia menyadari siapa orang itu, titik itu sudah melampaui dirinya. Pu Chi. Suara yang memekatkan telinga terdengar dari depan. Sai Yue menoleh untuk melihat, dan melihat siang long, yang berlari di depannya, dadanya tertusuk pedang sepenuhnya. Orang yang terlempar tadi sudah berdiri di depannya. Tubuh siang long bergerak terus-menerus, matanya terbuka lebar saat dia menatap Su Yun, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Su Yun memegang bahu siang long, dan menatap Sai Yue dan Chen Shinseng dengan mata merah darah. Karena siang long bersiap untuk melarikan diri, Su Yun tidak berencana untuk menahannya. Membunuh. Semua orang terpaksa terpojok dan hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Su Yun memegang pedang bintang teratai, pedang tajam itu langsung menembus tubuh siang long, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia mati mengenaskan. Matanya menjadi semakin merah, dan niat membunuhnya menjadi semakin berat. Bang! Mayat siang long tiba-tiba meledak, ledakan hebat secara langsung mengubah semua orang dari istana abadi menjadi abu, namun sisi Su Yun aman dan sehat, jubah pertempuran kekaisaran secara otomatis diaktifkan, semua energi diubah menjadi ki abadi, mengisi ulang Su Yun. Selama perjalanan ke kolam abadi, jubah pertempuran kekaisaran telah diubah oleh air kolam abadi, dan kemampuan mereka juga meningkat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Su Yun. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari pengadilan abadi ini pergi, bukan hanya karena niat membunuhnya, tetapi juga karena pengaruhnya. Jika dia tidak memusnahkan mereka, pengadilan abadi akan meninggalkan segalanya untuk berurusan dengan Sekte Iblis Sejati, jadi dia harus menutupi jejaknya. Sejak awal, ketika Su Yun mengungkapkan bahwa dia adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, dia sudah membuat keputusan ini. Tak satu pun dari makhluk abadi di sini yang bisa bertahan. 1137 Mayat Mayat di mana-mana Darah Jumlah darah yang tak ada habisnya Langit sepertinya telah diwarnai merah. Awan sudah dipenuhi darah. Mata Zhang Xuan membelalak melihat pemandangan mengerikan itu. Dia merasa seolah jiwanya hendak melompat keluar dari tubuhnya. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Tempat ini seperti api penyucian, membuat tulang punggungnya merinding. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Semakin banyak dewa yang bergegas menuju kolam abadi. Karena kolam abadi, pengadilan abadi belum mengumumkan kualifikasi untuk memasuki kolam abadi sesegera mungkin. Akibatnya, banyak sekte abadi mengabaikan peringatan pengadilan abadi dan mulai mendapatkan lokasi kolam abadi melalui berbagai saluran dan cara. Di masa lalu, informasi mengenai lokasi kolam abadi akan jauh lebih lambat. Paling banyak baru diketahui dua hari sebelum kompetisi. Namun kali ini, pengadilan abadi tidak mengumumkan detail kompetisinya sama sekali. Mereka bahkan tidak menetapkan waktunya, seolah-olah tidak ada niat untuk mengaturnya sama sekali. Jika pengadilan abadi tidak mempedulikan hal ini, bagaimana mungkin sekte lain hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Namun tidak ada yang menyangka bahwa setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menemukan lokasi kolam surgawi, dan kemudian bergegas ke tempat ini dengan sekuat tenaga, apa yang mereka lihat. Sebenarnya adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Selain Zhang Xuan, makhluk abadi lainnya juga tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan menatap mayat yang relatif utuh di depannya, lalu memeriksanya. Ini, semuanya dari pengadilan abadi. Abadi, dari pengadilan abadi. Seseorang berani membunuh orang dari pengadilan abadi. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak orang dari pengadilan abadi? Apakah dia berencana menjadi musuh pengadilan abadi? Semua orang berseru kaget ketika mereka melihat tanda di mayat itu. Namun dengan sangat cepat, orang-orang ini sepertinya memikirkan sesuatu. Tatapan mereka beralih dan segera berkumpul di area tengah. Tapi di sana, selain kekacauan itu, yang ada hanyalah kolam bobrok yang sudah mengering. Apakah ini kolam abadi? Tapi, kenapa sudah kering? Apakah kolam abadi telah disedot hingga kering oleh seseorang? Mungkinkah, tempat ini telah diambil oleh orang lain? Zhang Xuan berseru. Saat itu, hanya ada satu alasan yang bisa menjelaskannya. Suara mendesing. Saat ini, hembusan angin bertiup, menyebabkan bau darah sedikit memudar. Semua orang menoleh dan melihat sejumlah besar dewa terbang dari jauh. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia langit. Melihat ini, yang abadi segera mundur. Begitu para ahli dari pengadilan abadi tiba, mereka segera dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok langsung pergi ke kolam abadi untuk menyelidiki, sementara kelompok lainnya menjaga lingkungan sekitar sebagai tindakan pencegahan. Seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan baju besi ringan turun. Dia memiliki pedang panjang dan ramping di pinggangnya. Matanya yang seperti elang mengamati sekeliling. Segera tutup tempat ini. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Saat itu, wanita itu berteriak dengan keras. Suaranya penuh dengan semangat kepahlawanan. Dipahami, orang-orang dari pengadilan abadi segera merespons. Di tempat dimana tidak ada siapa-siapa. Suyun yang mengenakan jubah hitam, duduk dengan tenang. Ia memejamkan mata dan duduk bersila, mengatur energi dalam tubuhnya yang belum tercerna. Di sampingnya ada Lingking Yu, yang berpakaian putih, murni dan tanpa cacat seperti peri. Saat ini, dia sedang melihat Suyun. Melihat matanya yang fokus, seolah-olah dia sedang mencoba menemukan sesuatu dari Suyun, atau memahami sesuatu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Hah! Suyun menghela nafas dalam-dalam, seolah dia sudah selesai bermeditasi. Setelah ini, saya khawatir pengadilan abadi akan memasuki periode yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak biasa. Selama periode ini, akan sulit bagi Anda untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Melihat Suyun sudah pulih, Lingking Yu mengambil kesempatan itu untuk berbicara. Suyun tersenyum dan berkata dengan acu tak acu, bahkan utusan mendalam tahap ketiga kehilangan nyawanya. Terlebih lagi, dia meninggal dalam operasi kolam abadi ini. Bagaimana orang-orang dari pengadilan abadi membiarkan ini terjadi? Saya percaya bahwa tidak lama kemudian, mereka akan mengetahui bahwa itu semua dilakukan oleh alam demoniki. Hmm, mendengar itu, Lingking Yu menjadi bingung, jadi maksudmu kamu belum melakukannya sepenuhnya. Metode pengadilan abadi berada di luar imajinasiku. Aku khawatir sangat sulit bagi siapapun untuk bersembunyi dari mereka, termasuk aku. Suyun menggeleng tak berdaya. Memikirkan kembali metode Kongling dan Yuan Tianya, dia bisa menebak betapa misteriusnya metode pengadilan abadi. Keduanya jelas bukan perwakilan dari kekuatan pengadilan abadi. Karena kamu tidak bisa menyembunyikannya, lalu kenapa kamu membunuh mereka semua? Apakah kamu tidak membuat marah pengadilan abadi? Dengan cara ini, pengadilan abadi mungkin akan menyerang alam ki iblis dengan lebih parah. Lingking Yu mau tidak mau berkata, jika itu masalahnya, bukankah situasi alam iblis sejati akan menjadi lebih buruk? Situasi di alam iblis sejati tidak pernah sebaik ini. Tidak peduli seberapa buruknya, seberapa burukkah itu. Suyun menggelengkan kepalanya, selanjutnya, pengadilan abadi tidak akan mengetahui begitu cepat bahwa hal itu dilakukan oleh alam ki iblis, dan setelah mengetahuinya, pada saat yang sama, pengadilan abadi juga akan terkejut, karena kami mampu untuk membunuh utusan mendalam tahap ketiga dan puluhan ribu ahli tanpa ada yang menyadarinya. Ini adalah sesuatu yang bahkan sekte super abadi tidak akan mampu melakukannya, mereka mungkin menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi alam iblis sejati, tetapi mereka akan melakukannya. Juga menjadi lebih takut pada alam iblis sejati. Suyun berdiri, menatap ke depan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, alam iblis sejati saat ini tidak bisa lagi mengandalkan kelemahan untuk berpura-pura menyedihkan, menyebabkan alam abadi mengabaikannya dan mencari kelangsungan hidup. Jika alam iblis sejati saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam abadi, pasti akan dihancurkan, saya telah menerima begitu banyak bantuan dari alam iblis sejati, dan bahkan telah mendapatkan tubuh darah iblis ini, tidak peduli apa, saya harus melindungi alam iblis sejati. Kalau begitu, kamu melindungi alam iblis sejati semata-mata karena rasa terima kasih. Hal semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Ling King Yu bertanya. Mari kita lihat situasi King Er dulu. Su Yun menatap sarung pedang, dan bertanya setelah beberapa saat, jika semuanya berjalan lancar, King Er akan memperoleh kultivasi yang kuat, dan kembali ke kekuatan yang dimilikinya sebelum reinkarnasi, maka, saya dapat fokus menangani masalah tersebut. Alam iblis sejati, jika dia tidak berjalan lancar, aku berencana mengirimnya ke dunia bawah. Kirim dia ke dunia bawah. Ling King Yu jelas terkejut, dan langsung bertanya, mengapa kamu ingin pergi ke dunia bawah? King Er saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dilindungi oleh sekte Peerless. Bahkan orang-orang dari pengadilan abadi tidak berani pergi ke dunia bawah, aku yakin mereka seharusnya bisa melindungi King Er. Kata Su Yun. Dia tidak tahu metode apa yang dimiliki pemimpin sekte iblis sejati untuk membuat dunia bawah menyediakan tempat bagi orang-orang dari alam iblis sejati untuk tinggal, tapi dia percaya bahwa seharusnya tidak sulit bagi pemimpin sekte iblis sejati untuk menyediakan tempat lain bagi mereka. King Er untuk tinggal. Ling King Yu tidak mengatakan apapun. Bagaimana kabar nona sangguan? Saat itu, Su Yun berbicara lagi. Lukanya cukup parah, dan konsumsi kiabadinya juga sangat besar. Namun, dia cukup beruntung bisa menikmati manfaat dari kolam abadi. Energi dari kolam abadi saja sudah cukup untuk memulihkan kerugiannya. Tidak lama lagi dia bisa keluar dari sarung pedang dengan aman. Kata Ling King Yu. Su Yun menganggukkan kepalanya, King Yu, aku sudah merepotkanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan melakukan perjalanan kembali ke sekte Pirlest terlebih dahulu, dan untuk sementara mengirim nona sangguan kembali. King Er untuk sementara akan mengikutiku, dia seharusnya baik-baik saja dalam sarung pedang selama periode waktu ini, kan? Tentu saja tidak ada masalah, tapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk sepenuhnya mengubah energi kolam abadi. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi sarung pedangnya juga tidak aman. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, setelah mengirim kembali sangguan Mei Yang, aku akan segera berangkat mencari leluhur pedang, masalah sarung pedang harus segera diselesaikan, jika tidak maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu benar. Ling King Yu mengangguk. Su Yun tidak ragu-ragu, dia melompat dan terbang langsung ke langit. Titik. Titik. Kolam abadi sudah sepenuhnya dikendalikan oleh pengadilan abadi, dan mayat-mayat ditangani satu per satu. Yang abadi menggunakan mantra untuk mengembalikan pemandangan aslinya, tetapi pihak lain tampaknya telah bersiap, dan dengan sengaja menggunakan ki yang lebih kuat untuk mengganggu area tersebut, menyebabkan banyak mantra pemulihan tidak dapat digunakan, dan kemajuan penyelidikan sangat sulit. Berengsek. Setelah wanita berambut panjang mendengar laporan dari bawahannya, dia mengertakkan gigi karena marah. Masalah ini tidak dapat disembunyikan lagi, lagi pula, banyak makhluk abadi telah melihat keadaan tragis dari kolam abadi, dan begitu masalah ini menyebar, reputasi pengadilan abadi pasti akan rusak parah, dan jika itu terkait dengan immortal pool, posisi immortal core pasti akan terguncang, dan dampaknya akan sangat besar, jika tidak ditangani dengan baik, mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Kicauan. Saat itu, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari cakrawala. Banyak orang yang mau tidak mau melihat ke arah suara tersebut, hanya untuk melihat seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba menerangi area tersebut. Sebelumnya agak redup, namun dengan sangat cepat, cahaya warna-warni menjadi menyilaukan, dan banyak orang mau tidak mau memejamkan mata, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Wanita berambut panjang juga sama. Dia tahu betul kekuatannya sendiri, cahaya yang bisa membuatnya tidak bisa melihat langsung itu pasti teknik yang luar biasa. Dia menahan rasa sakit yang menyengat di matanya dan memaksa dirinya untuk melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat pedang panjang berwarna merah terang jatuh dari cahaya, menusuk tepat di depannya. Sesaat kemudian, pedang panjang itu berkembang dengan cahaya, dan dengan cepat berubah menjadi wanita yang menggoda dan cantik. Kulit wanita itu seputih salju, tubuhnya yang indah melengkung, dan rambut panjangnya sehitam tinta, menjuntai hingga pinggang seperti air terjun. Fitur wajahnya sangat indah, dan matanya sangat menawan, seolah-olah dapat berbicara dan melepaskan listrik. Tubuhnya yang sempurna yang bisa membuat pria kehilangan jiwa mereka ditutupi oleh jubah ketat blademaster berwarna merah menyala, tapi itu sangat terbuka, dengan bagian depan dada dan sisi kakinya terbelah, membuatnya terlihat sangat i. Melihat penampilan wanita tersebut, wanita berambut panjang itu merasa sedikit malu. Meskipun pihak lain sangat menggoda, kecantikan menggoda dari pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, kamu bukan dari pengadilan abadi, kan? Siapa kamu? Saya seseorang yang dapat membantu Anda. Wanita penggoda itu tersenyum lembut dan berkata, 1138. Tidak lama kemudian, Suyun menginjak pedang terbangnya dan akhirnya tiba di depan Sekte Peerless. Sejak dia memasuki wilayah Sekte Peerless, Aohu Shuang telah menerima berita tersebut dan buru-buru mengirim orang untuk menyambut Suyun. Perjalanan Suyun mulus dan langsung memasuki gerbang Sekte Peerless. Dia tidak mengikuti Aohu Shuang kaola, tetapi langsung terbang ke tempat latihan. Setelah beberapa saat, Sangguan Mei yang keluar dari sarung pedang. Kali ini, temperamen Sangguan Mei yang bahkan lebih lincah, dan ki-nya bahkan lebih mendalam. Meskipun pakaian blademasternya sedikit compang kemping, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, rambut merah jambu panjangnya tersebar berantakan di belakangnya, kulitnya sedikit merah, dan fitur wajahnya sangat indah. Tubuhnya tampak agak tinggi, tapi wajahnya memiliki perasaan awet muda yang tak terlukiskan, tapi dadanya sangat lapang. Untuk beberapa alasan, ketika Suyun melihat ke arah Sangguan Mei yang lagi, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah tumbuh jauh lebih besar daripada sebelum dia memasuki kolam abadi. Efek dari Immortal Pool benar-benar komprehensif. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, apa yang kamu lihat? Jika Kinger melihat ini, dia akan sangat marah hingga dia akan mati. Saat itu, Sangguan Mei yang yang berada di samping tiba-tiba menegur. Suyun terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa wajah Sangguan Mei yang memerah, dan dia berdiri secara tidak wajar di depannya, sementara dia menatapnya dengan tatapan membara. Dia segera mengalihkan pandangannya, terbatuk-batuk dengan canggung, tanpa malu-malu mengubah topik pembicaraan, dan tertawa, Nona Sangguan, dari kelihatannya, kamu seharusnya baik-baik saja, jadi aku bisa yakin. Kali ini, aku masih harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kekuatanku tidak akan meningkat secepat itu. Sangguan Mei yang menahan rasa malunya, membungkuk pada Suyun dengan serius, dan berkata, Suyun, aku tidak berhutang apapun padamu, tapi kali ini, kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Mei yang benar-benar berterima kasih, diriku yang sekarang, adalah sudah seseorang yang bisa mengintip ke alam dewa roh. Alam ini, aku bahkan tidak bisa memimpikannya di masa lalu, tapi sekarang aku memilikinya, semua ini dianugerahkan olehmu. Suyun, aku sangat berterima kasih. Terima kasih. Suyun kaget, lalu tertawa getir, yang seharusnya benar-benar berterima kasih, seharusnya aku, meski aku tidak di sisimu, tapi aku tahu banyak hal yang terjadi di sekitarmu. Apakah begitu? Sangguan Mei yang terkejut, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dia menjadi pucat, dan mulai batuk. Melihat itu, Suyun mengukurnya, dan segera melangkah maju, memegang tangan kecil Sangguan Mei yang... Sangguan Mei yang terkejut, saat dia hendak berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Suyun yang tidak jujur, dia merasakan banyak Ki yang sangat nyaman dan hangat telah meresap ke dalam tangannya, dan Ki ini segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan sangat cepat, wajah pucat Sangguan Mei yang kembali cerah. Dia diam-diam menatap Suyun, dan menyadari bahwa matanya terpejam, dan tengah menghembuskan napas, wajahnya sekali lagi memerah, dan rasa malu memenuhi hatinya, dia ingin menarik kembali tangannya, tapi dia tidak berani, dia tidak ingin memandangnya, tetapi dia tidak bisa, dan sangat berkonflik. Setelah beberapa saat, baiklah. Suyun membuka matanya, menghentikan perpindahan Ki, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun lukamu baru saja pulih, meridian abadimu masih terlalu lembut, terutama kendalimu atas Ki, itu tidak dianggap mahir. Anda harus fokus pada pengembangan meridian abadi Anda, fokus pada pelatihan Ki Anda, dan menstabilkan dua titik ini, mengerti. Dipahami, Sangguan Mei yang mengangguk, dan berkata dengan lembut. Ya, saya akan membantu Anda memeriksa tubuh Anda lagi, dan membantu Anda membuka meridian abadi Anda. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengolah meridian abadi Anda. Terima kasih. Tidak perlu, kamu adalah Tuan Kinger, tidak perlu berterima kasih padaku untuk masalah sekecil ini. Kata Suyun, dan mulai mendorong Ki-nya lagi. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari luar, pintu ke tempat budidaya dibuka, dan sekelompok orang masuk. Orang yang memimpin adalah Ao Hu Shuang dan Sangguan King Cheng. Semua orang tampak cemas, dan saat memasuki rumah, Sangguan King Cheng segera berlari mendekat, berteriak, Yanger, Yanger, kamu baik-baik saja. Namun, ekspresi cemas semua orang tiba-tiba berhenti saat mereka melihat Suyun dan Sangguan Mei Yang. Pakaian di tubuh Suyun sedikit berantakan karena perjalanan, tapi Sangguan Mei Yang berbeda. Pakaian di tubuhnya bisa dikatakan compang kemping, dan dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, apalagi pada saat itu, tangannya dipegang erat oleh Suyun, seolah dia tidak bisa melepaskannya. Situasi seperti itu membuat imajinasi orang menjadi liar. Sangguan King Cheng dan yang lainnya terkejut, tetapi Ao Hu Shuang bukanlah tipe orang yang suka membiarkan imajinasinya menjadi liar, tetapi beberapa orang berbeda. Seorang pria muda dengan rambut pendek dan mengenakan jubah berwarna giok dengan cemas berlari mendekat, dengan wajah penuh amarah, dia meraih lengan Suyun, dan dengan paksa melemparkannya, tidak lupa berteriak, lepaskan dia. Suyun membuka matanya, dan menatap pria marah yang memegang lengannya, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Kamu tidak perlu peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu, jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh Mei Yang, mengerti. Pria itu meraung dengan marah. Oh! Mendengar itu, mulut Suyun terangkat menyeringai, dia menatap pria itu dan berkata, kamu tidak mengizinkanku menyentuhnya. Sebaiknya kamu nyahlah. Pria itu sepertinya sangat muak dengan Suyun. Suyun tidak tahu siapa orang ini. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tetapi melihat orang-orang dari Sekte Peerless yang ingin menghentikannya tetapi tidak berani melakukannya, dia mengerti bahwa orang ini adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Sekte Peerless. Namun, hanya karena Sekte Peerless tidak berani memprovokasi dia bukan berarti dia, Suyun tidak berani melakukannya. Oh! Baiklah! Suyun terkeke, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih sangguan Mei Yang yang ada di sampingnya, dan segera menariknya ke pelukannya, kedua tangannya memeluk rat pinggang rampingnya, seolah dia sedang membelai dia dengan penuh kasih, senyuman di wajahnya. Menjadi lebih jahat. Maafkan aku, aku hanya ingin menyentuhnya, apa yang harus aku lakukan. Sangguan Mei yang benar-benar terkejut, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa mencium aroma pria maskulin memasuki hidungnya, menyebabkan dia merasa pusing dan kakinya lemas. Melihat tindakan Suyun, pria itu sangat marah hingga dia akan menjadi gila, dia mengatupkan giginya, matanya langsung menjadi merah, Ki abadi di tubuhnya tidak ditekan sama sekali, dan segera menjadi berisik, berkumpul di tinjunya. Dan dengan keras menghantam kepala Suyun. Berhenti. Saat tinju itu hendak mengenai kepala Suyun, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari samping dan meraih pergelangan tangan itu, menghalanginya. Paman Ao, kamu ingin menghentikanku. Pria itu berkata dengan marah. Keponakan, jangan marah, teman Suyun ini sebenarnya sedang merawat luka putriku. Kata Ao Hu Shuang, dia bisa dianggap rubah tua, meskipun kekuatan sangguan Mei yang saat ini lebih kuat dari miliknya, dia masih bisa melihat menembus dirinya. Mendengar itu, ekspresi pria itu sedikit membaik, tapi dia masih curiga menyembuhkan. Penyembuhan apa, aku hanya menyukai putrimu, aku berencana menjadikannya rekan kultifasi gandaku. Suyun sepertinya tidak memberi kesempatan pada Ao Hu Shuang untuk mundur, dia terus memeluk tubuh sangguan Mei yang dan berkata dengan santai. Karena itu, sangguan Mei yang sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, seluruh kepalanya terkubur di dada Suyun, tangan kecilnya dengan gugup meraih pakaiannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan begitu berani, dan terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Dia tidak siap sama sekali. Jantung sangguan Mei yang berdebar sangat kencang, otaknya tak mampu berpikir, nyatanya dia berada di tengah, yang lain kurang lebih bisa melihat, tindakan Suyun lebih membuat marah pemuda itu. Bajingan Pria itu seperti gunung berapi yang meletus, melepaskan diri dari kekangan Ao Hu Shuang dan menerkam ke arah Suyun, seolah ingin melawannya sampai mati. Melihat pria itu begitu marah, suasana hati Suyun secara alami menjadi jauh lebih baik. Dia terkekeh, dan tidak takut pada pria itu. Dia akan mengambil tindakan, berencana memberi pelajaran pada pria itu. Dia tidak tahu siapa pria ini, tapi karena dia tidak bahagia, dia tidak perlu menanggungnya. Bagaimanapun juga, Ao Hu Shuang adalah seekor rubah tua, dia melihat kekejaman di mata Suyun, dan tahu bahwa Suyun berencana untuk bergerak, dia segera melintas, dan sekali lagi memblokir di depan mereka berdua. Berhenti, tolong hentikan. Dia dengan cemas memanggil dengan suara rendah, nadanya agak tidak berdaya. Keduanya terdiam sesaat. Paman Ao, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah, hanya saja orang ini bertindak terlalu jauh. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata. Melangkah terlalu jauh, Suyun tidak ingat kalau dialah yang memulai ini. Keponakan, jangan marah dulu. Ao Hu Shuang berkata dengan suara yang dalam, lalu menoleh ke arah Suyun, dan berkata dengan suara rendah, Suyun, demi aku, bisakah kamu berhenti? Jangan memprovokasi dia lagi, lupakan saja masalah ini, bagaimana? Meskipun Suyun dan Ao Hu Shuang tidak banyak berinteraksi, Ao Hu Shuang telah melakukan banyak upaya untuk Su Kinger selama ini, terlebih lagi, dia adalah ayah dari guru Su Kinger. Suyun mengangguk. Baiklah, baiklah, karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Suyun melepaskan tangan sangguan Mei Yang, tersenyum, menundukkan kepala dan berkata dengan lembut, maaf nona sangguan, kamu pasti takut tadi. Sangguan Mei Yang kaget, tapi dia tidak berani menatap Suyun, dia sepertinya mengangguk, tapi juga sepertinya menggelengkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari ke arah sangguan King Cheng, langkah kakinya sepertinya begitu. Sedikit bingung. Melihat Suyun telah melepaskan sangguan Mei Yang, amarah pria itu meredah, namun saat menatap Suyun, wajahnya masih muram. Suasananya sedikit canggung. Melihat situasinya, Ao Hu Shuang segera berkata, Saudara Su, ini perjalanan yang panjang. Kamu pasti lelah setelah datang ke sini, saya akan meminta seseorang untuk mengatur agar kamu beristirahat. Tidak perlu, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lama di sini. Suyun melambaikan tangannya dan berencana pergi. Pergi, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Pria di seberang tidak melepaskannya, dan langsung menghentikan Suyun, dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Saya Liang Hautian, Putra Liang Xian, saya belum menanyakan nama Anda. 1139 Suyun sebenarnya tidak terburu-buru untuk pergi ke Sekte Pencarian Abadi, berita telah terkirim, iblis bulat di Sekte Pencarian Abadi akan mengatur agar dia menemukan leluhur pedang, dan King Er juga membutuhkan waktu. Suyun awalnya ingin melakukan perjalanan ke Ultimate Martial World untuk melihat Hukian Mei dan Huayru Muyu, yang sudah lama tidak dilihatnya. Mendengar kata-kata provokatif Liang Hautian, Suyun tahu bahwa dia tidak berencana melepaskannya begitu saja, dan langsung berkata, Liang Hautian. Aku belum pernah mendengar tentang ayahmu, Liang Xian, aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Huff, bodoh dan tidak berpengalaman, ayahku adalah utusan mendalam Pengadilan Abadi Tahap Ketiga, kamu sebenarnya belum pernah mendengar tentang dia. Huff, menurutku kamu hanya berasal dari Sekte Abadi Kelas Tiga, atau makhluk abadi liar yang membudidayakan di Lautan Awan tanpa nama. Liang Hautian menyilangkan tangan di depan dada dan mendengus dengan ekspresi jijik. Utusan mendalam dari Pengadilan Abadi Tahap Ketiga. Mendengar kata-kata Liang Hautian, Suyun mengerutkan kening, jantungnya berdetak kencang. Sangguan Mei Yang yang sedang memeluk Sangguan King Cheng juga merasakan jantungnya menegang, diam-diam dia menatap Suyun, lalu menatap Liang Hautian, lalu berkata dengan lembut kepada Sangguan King Cheng, ibu, ayah Liang Hautian ini sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu bagus. Apakah ayahmu tidak memberitahumu? Sangguan King Cheng tersenyum tipis, dia menyelamatkan nyawa Liang Hautian beberapa tahun yang lalu, dan untuk berterima kasih kepada ayahmu karena telah menyelamatkan nyawa putranya, Liang Xian bersumpah bersaudara dengan ayahmu. Liang Xian itu sebenarnya adalah saudara angkat ayah. Lalu mengapa Liang Xian tidak datang untuk menyelamatkan kita ketika Sekte Peerless sedang dalam masalah? Sangguan Mei yang bertanya dengan lembut, nadanya penuh dengan keluhan. Sangguan King Cheng menghela nafas dan berkata, aku hanya mendengarnya dari ayahmu, dan itu sudah lama sekali. Pada saat itu, kami bahkan belum datang ke dunia abadi, dan meskipun Sekte Peerless memiliki kekuatan, itu tidak mungkin. Dibandingkan dengan pengadilan abadi, dan bahwa Liang Xian, terlepas dari status atau kekuatan pribadi, jauh melampaui ayahmu. Meskipun dia bersumpah bersaudara dengan ayahmu, itu hanya untuk membalas kebaikan ayahmu, dan jika orang lain ingin menyentuh ayahmu, mereka masih harus memberinya muka, tetapi masalahnya pada saat itu terlalu rumit, dan sebagai anggota pengadilan abadi, dia tidak bisa bertindak sembarangan, jadi dia tidak bisa disalahkan. Jadi begitu. Sangguan Mei yang menghela nafas, lalu menoleh ke arah Liang Hao Tian dan bertanya, apakah Liang Hao Tian ini sering datang ke Sekte Peerless? Kenapa dia selalu datang ke sini akhir-akhir ini? Dia belum pernah datang ke Peerless Sek sebelumnya. Sangguan King Cheng tersenyum dan berkata, bukankah karena dia melihatmu ketika dia lewat sini untuk beristirahat? Aku, gadis bodoh, apakah kau tidak melihatnya? Liang Hao Tian ini jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sangguan King Cheng terkekeh. Dengan mengatakan itu, Sangguan Mei yang mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Ayahmu juga bisa melihatnya. Faktanya, dia cukup puas dengan Liang Hao Tian. Terlebih lagi, dengan adanya Liang Xian, jika kamu menjadi mitra kultivasi ganda dengan Liang Hao Tian, itu akan sangat bermanfaat bagi ayahmu dan dirimu sendiri. Sangguan King Cheng juga seorang gadis yang cerdas. Dia secara alami dapat merasakan kengganan putrinya, jadi dia menambahkan, tetapi, itu semua terserah padamu. Aku tidak akan memaksamu. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri. Jangan khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Ibu, aku mengerti. Sangguan Mei yang berkata lembut, lalu menolek ke arah Su Yun. Su Yun sepertinya tertarik dengan kata-kata Liang Hao Tian. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia segera menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Yang mulia adalah putra utusan mendalam tahap ketiga dari pengadilan abadi. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung tai. Ahahaha. Hef, kamu takut sekarang. Melihat ekspresi Su Yun, wajah Liang Hao Tian menunjukkan ekspresi senang. Dia melirik Su Yun dan mendengus, bagaimanapun, ini adalah sekte peerless. Kamu harus tahu aturannya. Bahkan jika kamu tidak memberikan wajah Paman Ao, jangan bilang kamu tidak peduli dengan wajah pengadilan abadi. Pengadilan abadi adalah tempat hukum, bukan tempat yang peduli pada wajah. Hef, jangan sombong. Terkadang, pengadilan abadi yang kamu tahu tidak seperti yang kamu pikirkan. Liang Hao Tian berkata dengan dingin. Mendengar itu, Su Yun tertawa dan tidak membantah. Liang Hao Tian benar. Pengadilan abadi tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Namun, dia telah melihat pengadilan abadi yang berbeda. Dengan Ao Wushuang di sini, Liang Hao Tian hanya bisa pamer dengan kata-katanya. Dia tahu metode Su Yun tidak sederhana. Jika dia bertarung langsung, dia mungkin bukan tandingan Su Yun. Su Yun tidak mau repot-repot terus membuang waktu bersama Liang Hao Tian. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan acu tak acu, Pemimpin sekte Ao, aku telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Mohon maafkan aku. Apa yang kamu katakan, Su Yun melakukan ini demi putriku. Ao Wushuang berkata dengan cepat. Karena Su Yun sudah kembali, itu berarti dia sudah mendapatkan energi dari kolam abadi. Bukan hanya dia, Su Kinger dan Sangguan Mei yang juga sudah mendapatkannya. Jika itu masalahnya, bagaimana Ao Wushuang berani menyinggung perasaan Su Yun. Untuk dapat mengambil air kolam abadi dari tangan pengadilan abadi, energi apa yang dia butuhkan. Terlebih lagi, Su Yun sudah tak terduga sebelumnya. Sekarang setelah dia mendapatkan air kolam abadi, kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan. Su Yun, aku yakin kamu lelah. Aku akan segera mengatur tempat untukmu beristirahat. Terima kasih. Su Yun menangkupkan tinjunya, dia tidak berdiri pada upacara, dia benar-benar membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Baiklah, silakan lewat sini. Ao Wushuang segera membawa Su Yun keluar. Dia benar-benar tidak ingin Su Yun dan Liang Hao Tian terus bersama. Liang Hao Tian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap dingin ke arah Su Yun, cahaya aneh berkedip di matanya. Meskipun Su Yun melihat ke depan, semua yang ada di belakangnya tidak bisa luput dari perhatiannya, bahkan perubahan halus pada ekspresi Liang Hao Tian. Su Yun, kamu masih ingin tinggal di sini. Apakah kamu tidak akan mencari leluhur pedang dan bertanya tentang sarung pedang? Ling Qingyu, yang berada di dalam sarung pedang, bertanya saat ini. Jangan khawatir, itu tidak akan memakan waktu lama. Aku tidak tahu di mana leluhur pedang itu berada sekarang, dan bahkan jika aku tidak tinggal di sini, aku tidak tahu di mana menemukannya. Daripada itu, lebih baik menunggu kabar dari iblis bulat. Lagi pula, Liang Hao Tian cukup menarik. Apakah kamu ingin menggunakan Liang Hao Tian ini dengan cara yang sama seperti kamu menggunakan Gong Sun Lang? Bagaimana bisa sesederhana itu? Chen Xin Seng, yang bertanggung jawab atas Gong Sun Lang, hanyalah utusan peringkat 4, tetapi Liang Xian berbeda. Sebagai utusan peringkat 3, metode biasa tidak ada gunanya. Jika saya secara tidak sengaja mengekspos diri saya sendiri, maka keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugian. Terlebih lagi, Xiao Chuo sudah cukup untuk pengadilan abadi, tidak perlu memperumit masalah. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Kamu tidak menginginkan apapun. Eh, King Yu, apakah hatimu seburuk itu? Anda memikirkan bagaimana melakukan hal-hal buruk ketika anda melihat seseorang? Bukan begitu, Ling King Yu mendengus, dan terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Su Yun diatur oleh Ao Hu Shuang untuk tinggal di tempat latihan lain yang lebih mewah. Tidak hanya tempat latihan ini dilengkapi dengan baik, ada juga 5 murid yang ditugaskan khusus untuk melayani Su Yun. Meskipun Ao Hu Shuang sangat berani, bukan berarti dia adalah orang yang tidak punya otak. Dia masih tahu kapan harus melakukan apa dan kapan harus melakukan apa. Jika tidak, Sekte Peerless tidak akan mampu menjadi sekutu yang begitu kuat. Setelah Su Yun diatur untuk memasuki tempat latihan, dia langsung duduk bersilah. Energi kolam surgawi tidak mudah dicerna sepenuhnya, dan masih perlu diintegrasikan. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan lemak sekaligus. Sifat mistik dari kolam surgawi sudah dianggap sebagai keajaiban, namun keajaiban ini ada batasnya. Dia berdiri, menutup matanya, dan menggunakan kidi meridian abadi untuk beredar ke seluruh tubuhnya, memeriksa organ dalam, pembuluh darah, dan tulangnya. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut dan takjub muncul di wajahnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa air kolam surgawi ini benar-benar akan memberi saya perubahan sebesar itu. Dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir bahkan saya tidak dapat mengenali diri saya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun itu jelas merupakan telapak tangannya sendiri, dan dia telah melihatnya berkali-kali, dia memiliki dorongan magis untuk meledakkan alam semesta. Seolah-olah alam semesta ini ada di telapak tangannya. Mendapatkan kekuatan kolam surgawi adalah sebuah berkah. Sekarang setelah Anda mendapatkan hadiah ini, Anda harus bersyukur. Peluang yang ditemui siapapun sebenarnya adalah akumulasi dari keberuntungan dan nasibnya sendiri, dan akumulasi ini disebabkan oleh beberapa hal. Tindakanmu di masa lalu, saat itu, suara Ling King Yu terdengar di benak Suyun. Suyun tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, King Yu, apakah kamu akan berkata, inilah yang disebut kebaikan akan dibalas, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Meski ada sedikit, tapi belum seluruhnya. Kamu telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Suyun menghela nafas. Aku tahu, sebenarnya, apa yang disebut kejahatanmu juga dibangun dengan menggunakan kejahatan untuk mengendalikan kejahatan. Meskipun kamu memiliki kemampuan, aku belum pernah melihatmu menggunakan metode yang kuat untuk menindas siapapun. King Yu, kamu mengerti aku. Jangan berpuas diri, saya tidak memuji anda, tetapi anda harus berusaha keras dalam kultifasi anda. Kultifasi anda tiba-tiba meningkat pesat. Anda seharusnya merasa tidak nyaman sekarang. Saat ini anda seharusnya sama dengan Su King. Eh, kalian berdua punya perasaan tidak berdaya yang tidak bisa diimbangi oleh kondisi pikiran kalian. Kalian juga harus mengultifasi pikiran kalian, jika tidak alangkah baiknya jika kalian bisa mengeluarkan 30% kekuatan di tubuh kalian. Ling King Yu berkata dengan cepat. Mendengar itu, Su Yun tertawa getir, Ya ya ya, Nona King Yu, orang rendahan ini akan mengultifasi pikirannya, tapi bagaimana caranya? Bisakah Nona King Yu mengajariku? Berbicara besar, huh, aku tidak peduli denganmu. Ling King Yu tampak sedikit marah, dia mendengus, lalu terdiam. Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, namun perkataan Ling King Yu benar, saat ini dia memang merasa tidak berdaya, bukan tidak berdaya, namun tidak berdaya untuk melepaskan kekuatannya. Hatinya memang perlu dipupuk, bagaimana cara mengolahnya, pikir Su Yun sejenak, dan seseorang muncul di benaknya. Itu adalah gurunya, Guru Subhuti. 1140 Di taman belakang Sekte Pirless, Sangguan Mei yang keluar dari kamarnya dan berjalan tanpa tujuan di taman. Dia menatap taman yang penuh dengan bunga dan tumbuhan abadi, dan perlahan-lahan menjadi terpesona. Nona! Nona! Saat itu, seorang gadis pelayan berjalan mendekat dan memanggil Sangguan Mei Yang, tapi Sangguan Mei Yang tidak menjawab. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya dan berteriak lagi, Nona. Tubuh halus Sangguan Mei Yang bergetar, dia sadar kembali, melihat orang di sampingnya, dan berkata, Itu Xiao Yue, ada apa? Gadis pelayan bernama Xiao Yue memandang ke arah Sangguan Mei Yang dengan aneh, lalu membungkuk dan berkata, Nona, Anda meminta pelayan ini untuk pergi ke kamar Tuan Mudasu. Pelayan ini pergi, tetapi Tuan Mudasu tampaknya masih dalam budidaya pintu tertutup dan belum keluar. Apakah begitu? Jejak kekecewaan melintas di mata Sangguan Mei Yang. Nona, apakah Anda ingin seseorang masuk dan memberitahu Tuan Mudasu bahwa Nona ingin membicarakan sesuatu dengannya? Xiao Yue bertanya dengan hati-hati. Bagaimana saya bisa mengganggu kultifasi orang lain? Selain itu, saya tidak perlu mencarinya, Sangguan Mei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu Nona, biarkan pelayan ini pergi mencari Tuan Mudasu. Tidak ada apa-apa. Sangguan Mei Yang sepertinya terlalu malas untuk menjelaskan, dan langsung berkata, Xiao Yue, tidak ada yang lain di sini, kamu boleh pergi dulu. Xiao Yue tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan segera membungkuk, Ya, pelayan ini akan membawanya pergi. Dengan itu, dia pergi. Tapi saat dia mundur ke persimpangan, seseorang berjalan mendekat. Melihat itu, Xiao Yue segera membungkuk dan dengan hormat berseru, Tuan Muda Liang. Orang yang datang adalah Liang Hao Tian. Tapi dia tidak melihat ke arah gadis pelayan itu, tatapannya tertuju pada Sangguan Mei Yang yang berdiri di depan anggrek hitam. Melihat sosok anggun itu, mata Liang Hao Tian bersinar karena keserakahan. Ini adalah dunia abadi, namun tidak semua orang di sini memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Mereka yang telah naik dari makhluk fana ke dewa selangkah demi selangkah, baik dalam hal kekuatan atau temperamen, mereka semua sangat solid dan kuat. Dewa-dewa ini adalah dewa sejati. Namun, di dunia abadi, ada juga banyak makhluk abadi palsu, seperti orang yang menggunakan harta sihir, material, atau bahkan koin abadi untuk secara paksa meningkatkan budidaya mereka, menarik mereka ke alam abadi roh yang mendalam. Temperamen orang seperti ini tidak dapat mengimbangi, dia hanya memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki temperamen, ini adalah keabadian palsu, sebenarnya, Su Yun memiliki beberapa tanda sebagai keabadian palsu. Adapun Liang Hao Tian ini, dia adalah seorang fals imortal sejati, dan telah diangkat ke alam abadi roh yang mendalam oleh ayahnya, Liang Xian, menggunakan bahan-bahan dan sejumlah besar koin surgawi. Saat ini dia, meskipun temperamennya tidak kuat, sulit baginya untuk mengendalikan wanita, dan ketika dia melihat sangguan Mei Yang, dia memiliki perasaan aneh bahwa jiwanya telah terpikat, itu seperti cinta pada pandangan pertama, tapi juga tidak seperti itu, dia tidak bisa menggambarkan perasaannya, dia hanya tahu bahwa sejak dia melihat sangguan Mei Yang, hatinya selalu terpatri pada wanita muda cantik ini, dan dia diam-diam bersumpah bahwa dia pasti akan mendapatkan wanita muda ini. Wanita Mungkin mendengar suara Xiao Yue, sangguan Mei yang menoleh sedikit dan meliriknya. Pandangan sekilas ini saja menyebabkan Liang Hao Tian tertegun di tempat, seolah-olah dia ketakutan. Melihat ekspresi Liang Hao Tian, sangguan Mei yang mengerutkan kening, tapi dia tidak mengungkapkan ketidaksenangannya. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Liang Hao Tian dari jauh, dan berkata, Salam, Tuan Muda Liang. Bagaimanapun, dia adalah putra utusan mendalam tahap ketiga dari pengadilan abadi. Bahkan Ao Hu Shuang harus memberinya wajah. Ketika suara surgawi memasuki telinga Liang Hao Tian, dia tidak bisa menahan gemetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Melihat sangguan Mei Yang sedang berbicara dengannya, dia langsung tersenyum dan berjalan mendekat. Mei Yang, apakah kamu mengagumi bunga di sini? Aku hanya berjalan-jalan. Sangguan Mei Yang berkata dengan acuh tak acuh, ada apa, Tuan Muda Liang? Huh, Mei Yang, ayahku dan ayahmu adalah saudara laki-laki, jadi kamu dan aku adalah saudara kandung. Mengapa kamu masih memanggilku Tuan Muda Liang, Tuan Muda Liang? Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak Yang, kamu bisa memanggilku kakak Tian, bagaimana kalau? Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Liang Hao Tian berkata dengan nada tidak puas. Sangguan Mei Yang mengerutkan kening, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia memilih untuk tetap diam. Pada akhirnya, Liang Hao Tian tidak berani memaksakan diri, jadi dia tidak mendalami topik tersebut lebih dalam. Sebaliknya, dia terus tersenyum dan berkata, saudari Yang, kemana saja kamu selama ini? Saudaraku Tian, aku, telah menunggumu di sini. Paman Ao bilang kamu pergi keluar dengan temanmu untuk mencari pengalaman, apakah pria itu bernama Su Yun? Ya, Sangguan Mei Yang mengangguk. Heh, kemana kamu pergi berlatih? Bagaimana kultifasi Anda meningkat begitu cepat? Saya bahkan tidak bisa melihat kultifasi Anda sekarang. Liang Hao Tian tertawa. Saya baru saja mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Kultifasi saya tidak meningkat banyak. Begitukah? Tapi saudari Yang, Su Yun itu, apa latar belakangnya? Aku bertanya pada Paman Ao, tapi dia tidak banyak bicara, dia tidak tahu banyak tentang Su Yun itu, dan bilang dia adalah temanmu. Saat itu, Liang Hao Tian datang dan bertanya dengan lembut. Su Yun. Sangguan Mei Yang memandang Liang Hao Tian dengan aneh, lalu berkata dengan acu tak acu, dia hanyalah seseorang dari Sekte Kecil Abadi. Saya bertemu dengannya ketika saya tinggal di Benua Langit Bela Diri di masa lalu. Dia dapat dianggap sebagai teman lama. Seseorang dari Benua Langit Bela Diri. Mendengar itu, sudut mulut Liang Hao Tian terangkat menjadi senyuman menghina, jadi dia adalah seseorang dari alam rendahan. Alam inferior. Sangguan Mei Yang langsung merasa tidak senang. Melihat itu, Liang Hao Tian tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan segera melambaikan tangannya untuk menjelaskan, Saudari Yang, saya tidak bermaksud begitu, saya tidak sedang membicarakan Anda, itu. Tuan Muda Liang, jika tidak ada yang lain, maafkan saya karena telah mengambil cuti. Saya sedikit lelah, jadi saya akan istirahat dulu. Selamat tinggal. Sangguan Mei Yang mendengus pelan dan pergi. Liang Hao Tian segera mengejarnya, namun Sangguan Mei Yang mengabaikannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Su Yun tinggal di Sekte Pierless selama dua hari. Dalam dua hari ini, dia bermeditasi di tempat latihan, dan hanya setelah dua hari dia keluar dari tempat latihan. Tentu saja, itu bukan karena dia telah memperoleh pencerahan dan telah selesai memulihkan diri, tetapi karena berita dari iblis bulat. Saat itu, ketika dia berpisah dengan leluhur pedang, leluhur pedang telah memberitahu Su Yun cara menemukannya. Su Yun telah memberitahu iblis bulat tentang metode ini, dan lebih mudah bagi iblis bulat untuk menemukannya. Hasilnya tidak diluar dugaan Su Yun. Nenek moyang pedang saat ini masih berada di dunia bela diri tertinggi, dan dari kelihatannya, dia mungkin belum selesai mengumpulkan jiwanya. Su Yun menyuruh iblis bulat itu terus mengunci lokasi leluhur pedang, dan pada saat yang sama, dia berkemas dan bersiap untuk meninggalkan alam abadi dan menuju ke dunia bela diri tertinggi. Tuan Muda Su, Anda sudah keluar dari pengasingan. Tidak lama setelah Su Yun keluar dari tempat latihan, lima murid dari sekte peerless segera datang untuk menyambutnya. Tuan Muda Su, apakah Anda memerlukan yang lain? Tidak perlu, kalian boleh pergi. Su Yun tertawa, menyuruh mereka berlima pergi, lalu mulai berjalan-jalan. Dia berencana mencari sangguan Mei yang terlebih dahulu, mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu langsung mengucapkan selamat tinggal pada Ao Shuang. Tanpa diduga, tidak lama setelah dia keluar, beberapa pemuda berjalan dari jalan kecil di depannya. Orang yang memimpin adalah Tuan Muda dari utusan misterius istana abadi, Liang Hao Tian. Hari ini, Liang Hao Tian berpakaian sangat indah. Dia berpakaian putih dan memegang kipas di tangannya. Dia anggun dan tampan, dan memang memiliki sikap seperti Tuan Muda dari keluarga abadi. Namun, matanya tidak selembut mata Tuan Muda biasa. Cara Liang Hao Tian memandang Su Yun tidak hanya berduri, tapi seolah-olah penuh dengan racun. Dia bertemu pria ini saat dia keluar. Apakah dia tidak beruntung? Atau apakah orang ini selalu mengirim orang untuk menjaga pintunya? Su Yun berpikir dalam hati. Yo, bukankah ini Tuan Muda Su? Tuan Muda Su telah keluar dari pengasingan. Saya ingin tahu apakah kultivasi Anda telah berhasil. Apakah wilayahmu meningkat? Anda seharusnya menjadi sangat kuat sekarang, bukan? Liang Hao Tian mendengus dan berjalan mendekat. Dia mengeluarkan suara aneh. Dia telah lama menganggap Su Yun merusak pemandangan, menambahkan tentang masalah sangguan Mei Yang, dia sangat sedih oleh pria ini, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat berkobar di sekte peerless. Jika mereka berada di luar, dia pasti sudah mengambil tindakan. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Su Yun, dia percaya bahwa orang ini hanya lebih kuat darinya dalam satu atau dua tahap, dan tidak berguna. Bahkan jika dia bisa mengalahkannya, dia tidak bisa mengalahkan para ahli di sekitarnya, dan terlebih lagi, dia tidak bisa mengalahkan pengadilan abadi di belakangnya. Huh, sial sekali. Aku bertemu seekor anjing saat aku keluar. Su Yun pura-pura tidak melihat Liang Hao Tian, menghela nafas dan berkata. Apakah tamu? Liang Hao Tian sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Orang abadi di belakangnya berteriak dengan marah, beraninya kamu menghina tuan mudaku. Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran. Dengan itu, dia akan bergegas maju. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun langsung berteriak, kamu mau mengakui bahwa kamu adalah anjing. Orang-orang itu membeku. Liang Hao Tian memandang Su Yun dengan aneh, dan berkata, apa maksudmu? Tolong jangan terlalu banyak berpikir, oke, saat ku bilang aku bertemu anjing, aku benar-benar bertemu anjing. Su Yun menunjuk ke belakang Liang Hao Tian dan yang lainnya, hanya untuk menyadari bahwa tidak jauh dari situ, ada seekor anjing singa dengan bulu hijau tergeletak di rumput. Ia dengan malas tidur di rumput, ia harus dibesarkan oleh murid dari sekte peerless. Meskipun itu anjing singa, dia tetaplah seekor anjing. Melihat anjing itu, wajah Liang Hao Tian menjadi jelek. Cek cek, apakah anda semua mengira saya sedang membicarakan anda? Su Yun terkekeh, setiap orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, bukan? Namun, bagaimana orang normal bisa salah mengira dirinya sebagai seekor anjing? Ini adalah penyakit, lebih baik setiap orang mengobatinya. Anda. Bajingan. Wajah Liang Hao Tian memerah, dia sangat marah hingga hampir menjadi marah. Dia mengatupkan giginya, menunjuk ke arah Su Yun dan berteriak, Su Yun. Jangan berpuas diri, jangan berpikir bahwa dengan Paman Ao yang melindungimu, kamu bisa menjadi pelanggar hukum, biarku beritahu. Ini dunia abadi, tempatku, jika aku ingin kamu hidup, kamu bisa hidup, aku ingin kamu mati. Mata abadi di tubuhmu tidak akan pernah menghasilkan ki abadi besok. Oh, apakah kamu mengancamku? Su Yun menarik kembali senyumnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya, terus kenapa? Liang Hao Tian berkata, dia menatap Su Yun tanpa sedikitpun kesopanan, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa ekspresi Su Yun tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi agak menakutkan. Apa yang sedang terjadi, orang ini?